PT. MNC Land TBK mengelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Tahun Buku 2021, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di MNC Conference Hall, Jakarta. Dalam RUPST dan RUPSLB ini, Direktur Utama PT. MNC Land TBK, Harita Nusudibio, diangkat menjadi Komisaris Utama PT. MNC Land TBK. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021, PT. MNC Land TBK memaparkan progres dua proyek besar yang menjadi andalan, yaitu Park Hayat Jakarta dan pembangunan MNC Lido City di Sukabumi, Jawa Barat. Park Hayat Jakarta resmi beroperasi sejak tanggal 8 Juli 2022. Hotel Bintang 6 ini dilengkapi dengan fasilitas bertaraf internasional. Park Hayat Jakarta ya tentunya akan dikembangkan terus, jadi beberapa land bank yang ada di sekitarnya itu akan dijadikan taman, jadi supaya lebih indah nanti ekosistem yang ada di sekitar Park Hayat Jakarta. MNC Lido karena KAIKA jadi akan lebih cepat progresnya, jadi tahun ini mudah-mudahan yang bisa selesai itu Music and Art Center, kemudian sebagian dari Movie Land bisa dipakai untuk produksi film, drama. Jadi kita optimis bahwa bisnis kami yaitu di hotel maupun di properti akan meningkat. Sekarang kami lagi mempersiapkan dan sudah memasarkan private clubhouse di Lido Golf yang ada di Lido ya. Dan ternyata responnya sangat baik sekali, di luar dugaan. PT MNC Lent BK mencatatkan peningkatan pendapatan usaha di tahun 2021. Laba korporasi akan digunakan untuk memperkuat permodalan dan mengembangkan sejumlah proyek MNC Lent. RUPST MNC Lent 2021 juga menyetujui pengangkatan Direktur Utama PT MNC Lent BK, Hari Tanu Sudibyo menjadi Komisaris Utama PT MNC Lent BK. Serta mengangkat Muhammad Budi Rustanto sebagai Direktur Utama Perseroan dan Junita Sari Ujung sebagai Direktur PT MNC Lent BK. HT optimis MNC Lent dapat mencapai target di tahun ini di tengah semakin membaik kondisi ekonomi setelah dihantam pandemi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.